Indonesia akan menghentikan siaran terpisah analog pada tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan 166 kabupaten kota. Program ini disebut Analog Switch Off, berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A. Ada sejumlah manfaat dengan beralih ke siaran terpisah digital, antara lain kepentingan publik untuk memperoleh layanan TV berkualitas secara gratis, keberagaman konten siaran untuk seluruh rapisan masyarakat, efisiensi biaya infrastruktur dan operasional lembaga penyiaran, penataan spektrum frekuensi radio untuk peningkatan akses internet dan ekonomi digital, serta menghindari interferensi spektrum frekuensi radio dengan negara-negara tetangga. Siaran terpisah digital dapat diakses menggunakan perangkat yang mendukung layanan siaran TV digital. Untuk yang masih menggunakan perangkat analog, cukup tambahkan set-top box, dan layanan siaran terpisah digital bisa langsung diakses. Berikut daftar 166 Kabupaten Kota, yang siaran televisi analognya dihentikan pada tanggal 30 April 2022. Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang pemirsa, selamat datang di Speak After Lunch bersama dengan saya Kiki Cahya. Perkembangan teknologi yang semakin maju menekan pemerintah untuk bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Salah satunya adalah migrasi televisi analog, bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital di Indonesia. Migrasi televisi analog menuju digital sendiri merupakan salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Lalu sudah sejauh mana perkembangannya saat ini saya sudah terhubung secara daring bersama dengan Bapak Filip Gobang selaku staf khusus menteri, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, dan juga Bapak Adiana Selamat selaku ketua KPID Jawa Barat. Selamat siang Bapak Filip dan juga Bapak Adiana. Selamat siang Pak. Ini saya akan langsung berbincang dengan Pak Filip terlebih dahulu ya Pak Filip. Ini mengapa Pak perpindahan siaran TV analog ke digital ini begitu penting sehingga ada tanggal harus selesai di tanggal 2 November 2022 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pak? Baik, baik TJ. Saya tadi sudah disekut bahwa ini merupakan satu suntutan dalam transformasi digital. Dan kita ketahui di Indonesia kita sudah menonton siaran TV analog lebih dari 6 BKD atau 60 tahun yang lalu ya. Dan inilah momentumnya kita mesti beralih atau bermigrasi dari siaran TV analog ke digital. Dan momentum ini sebetulnya sangat cepat. Justru ketika kita dihadapan dengan situasi penutang kesangan selama masa pandemi ini, dan itu menuntut kita untuk terus beradaptasi dengan situasi. Pada saat yang sama, kita juga mesti mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang maju dengan sangat cepat ya. Dan terkait dengan migrasi TV analog ke digital, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya, termasuk negara-negara tetangga kita, yang sudah bermigrasi ke siaran TV digital sudah beberapa tahun. Sekipun bisa dibilang ini agak terlambat untuk Indonesia, tetapi kita mendapatkan momentum yang sangat cepat pada saat yang sama. Dan momentum itu kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 di sektor hostel VR yang telah menetapkan dalam waktu 2 tahun setelah Undang-Undang kegiatan, kita mesti bermigrasi, berhalis dari siaran TV analog ke digital. Dan 2 tahun setelah Undang-Undang ditetapkan, itu berarti paling lambat pada 2 November 2022. Berdasarkan itu, Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Platte juga sudah menetapkan 3 tahapan migrasi kita dari 3 analog ke digital. Tahap pertama, 2 hari yang akan datang, 30 April 2022. Dan itu berita yang sudah disampaikan, meliputi 56 wilayah siaran di terus 26 kabupaten kota. Dan kemudian tahap kedua, paling lambat pada 25 Agustus 2022, meliputi 31 wilayah siaran di 110 kabupaten. Dan kemudian tahap yang terakhir, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu 2 November 2022. Nah, ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Indonesia untuk memasuki satu era baru, era transformasi digital, dan sejak kita menghadapi situasi pandemi, Kementerian Kominfo mendorong supaya semua masyarakat di seluruh pelotok tanah air juga secara bertahap memasuki era baru digital ini dengan pembangunan siswa suku digital. Bersamaan dengan itu, Kementerian Kominfo bersama berbagai mitra terkait, para pemangku kepentingan terkait, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah, juga mempersiapkan masyarakat, melakukan fasilitasi kepentingan masyarakat, untuk memberikan pemahaman apa pentingnya kita bermigrasi dari siaran TV analog ke kita. Baik, jadi dapat dikatakan persiapannya sudah matang dan akan segera memasuki tahap pertama, yaitu di tanggal 30 April 2022. Lalu untuk Bapak Adiana, menurut Bapak sendiri Pak, apa yang bisa diharapkan masyarakat dengan adanya siaran TV digital ini Pak? Ya, terima kasih ya Mbak Kiki, ini kan sebenarnya perwujudan dari diversity of content ya, salah satunya ya, diversity of content bahwa bagaimana digitalisasi penyiaran ini akan mendorong, apa namanya, beragamnya konten karena dimungkinkan gitu ya, hari ini saja Mbak Kiki, Pak Philips ya, di wilayah layanan 1, Jawa Barat itu, Jawa Barat 1 itu, itu kurang lebih 31 channel, dengan program yang berbeda artinya bahwa basis filosofi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan Undang-Undang 11 tahun 2020 gitu ya, plaster penyiaran ini salah satunya itu mendorong diversity of content, satu itu ya. Kedua, saya pikir ini ada harapan besar ya, karena kami melakukan riset ya, Mbak Kiki, Pak Philips itu, di Jawa Barat kami melakukan riset mengenai analisis of ini, itu salah satunya itu adalah multiflier effect ya, multiflier effect yang kemudian, kalau kita mengacap pada apa namanya, Indonesia emas ya, 2045, bahwa Indonesia ini akan menuju bonus demografi kurang lebih ya, 64% dari 270 juta jiwa, itu adalah usia produktif ya, maka analisis of ini adalah gerbang pembuka untuk kawan-kawan muda, untuk mengenai riski di polisi ya, atau kebijakan analisis of ini. Kenapa saya bilang seperti itu, itu karena yang pertama gitu ya, akan coba mendorong misalkan kebutuhan content creator di bidang penyiaran ini ya, Mbak Kiki, Pak Philips gitu ya, yang kemudian ini kan bicaranya pada konteks penambahan stasiun kovisi, tapi non-izin baru, belum lagi dividen ya, dividen atau kelebihan atau keuntungan 112 MHz, ini akan mendorong arah ekonomi digital di Indonesia, saya pikir. Nah ini yang kemudian menjadi catatan-catatan penting, Mbak KPD Provinsi Jawa Barat, dalam melihat kebijakan analisis of ini, selain ya, selain bersih, jernih, canggih ya, Mbak Kiki, Pak Philips ya, artinya bahwa secara sederhana, bahwa masyarakat gitu ya, mendapatkan kualitas siaran, yang kemudian ditandai dengan bersih gambarnya, jernih suaranya, dan teknologinya canggih ya. Nah ini yang kemudian harus apa namanya, kita gaungkan bersama-sama, artinya bahwa ketika kami melakukan riset gitu ya, melakukan sosialisasi pada hari ini, sampai kemah minggu kemarin kami melakukan sosialisasi, dan literasi serta simulasi pemasangan STB, paling tidak dari 2021 itu sudah di 71 titik, di 27 kabupaten kota. Nah ini yang kemudian kolek data yang kemudian muncul ya, apa yang kemudian saya sampaikan pada hari ini Mbak Kiki. Seperti itu Mbak Kiki, Pak Philips. Baik, kita masih akan berbincang kembali, bersama dengan narasumber kami di siang hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.